selamat menikmati bisa menambah semangat kita semua untuk terus bersemangat berolahraga dan juga semangat untuk hidup sehat nah sobat Sportcase setelah kita melihat menariknya opening ceremony dari Pornas ke tahun 2022 maksud saya semalam yang sangat meriah sekali kali ini Sportcase kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang menarik bersama dengan dua orang narasumber saya yang sudah hadir hari ini saya kenalin satu-satu disini ada pakar olahraga ada Bapak M. Nigara apa kabar Pak sehat Pak? Alhamdulillah gimana kita melihat opening semalam seru Pak? waduh menarik sekali dan luar biasa antusiasme masyarakat dari Sumatera Selatan saya kira ini tanda-tanda kembalinya bergairah orang-orang pencipta penggiat olahraga di Sumatera Selatan mudah-mudahan ya apalagi pasca pandemi COVID-19 yang sudah mulai meredam ini ya Pak ya nah dan narasumber saya satu lagi ada Bapak Ahmad Azhari pemimpin divisi pengembangan produk dan pemasaran Bang Sumselbabel apa kabar Pak Azhari? Alhamdulillah salam olahraga salam olahraga luar biasa luar biasa bagaimana Pak? semalam nonton Pak ya? semalam nonton seru hebat keren luar biasa luar biasa dan terima kasih juga Bang Sumselbabel juga ikut berkontribusi di Fornas ke-6 ini baik kita akan ngobrol-ngobrol tentang Fornas karena tema kita cukup menarik sekali kita akan membahas tentang industrialisasi olahraga rekreasi saya ke Pak Nigara dulu ini Pak Pak ini kan kalau kita lihat semalam sih sebenarnya rame sih tapi kalau misalnya kita melihat ke-happeningan olahraga ini Fornas ini kayaknya belum seramai event-event yang lainnya ini gimana nih Pak Nigara? yang pertama Fornas ini bukan olahraga seperti olimpik sport sehingga ini emang berbeda berbeda menurut saya ini justru ada tantangan tersendiri untuk masyarakat kita karena masyarakat kita ini kan memiliki cabang-cabang olahraga atau kegiatan-cabang olahraga tradisional ya nah Fornas ini mengumpul kan yang demikian gitu jadi bukan bukan sport olimpik gitu sehingga berbeda juga apa metode apa apa namanya festivalnya karena ini kita kita gak sebut pekan tetapi pekan olahraga tapi ini festival nah dengan festival ini tujuan utamanya bukan mengejar kemenangan dalam arti apapun harus menang gitu enggak jadi festival ini bagaimana kita guyup nah justru dengan pola seperti inilah apa kormi ini ya memiliki kesempatan untuk memperkenalkan cabang-cabang olahraga apa tradisional yang ada di kita gitu karena kita tahu di seluruh dunia punya nih cabang-cabang olahraga yang gak dipertandingkan di olimpi tapi ini cabarannya atau tantangannya sangat luar biasa tapi ini sebenarnya olahraga gitu ya Pak ya karena gini olahraga itu kan ada raga yang diolah gitu setiap gerakan itu olahraga tetapi ada olahraga yang memang punya metodologi olimpik ada yang tidak nah ini menurut saya luar biasa apa yang di diperkarsai oleh Pak Hayono Isman ya menjadi sesuatu yang sangat luar karena beliau juga mantan main fora begitu jadi beliau tahu persis seperti apa dan ini juga kita dengan posisi seperti ini kita juga bersyukur dengan Pak Janjutan sebagai mempuara juga menyambut ini dengan sangat baik kemudian Pak Gubernur Pak Hermanderu ini luar biasa nih dengan dunia olahraga ya melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh pendahulunya ya sehingga Sumatera Selatan ini menjadi apa ke depan saya berharap mumpung ada Bang Sumsel nih kan Pak Sari ke depan saya berharap Sumatera Selatan ini memasukkan olahraga menjadi bagian utama ya mungkin tidak seperti Papua menjadi provinsi olahraga tapi kenapa enggak gitu nah kita membuat dengan cabai dengan apa Pornas ke-6 ini yang terbesar ya pesertanya 12 ribu dibanding 5 Pornas sebelumnya dan ke depan juga ada Tavisa kan ada sport tingkat dunianya dan ini saya kira ini luar biasa selamat juga untuk Bang Sumsel Babel Bang Sumsel Babel yang bersedia menjadi apa mensponsor ini luar biasa luar biasa luar biasa sebenarnya apa yang jadi daya tarik untuk berkontribusi dalam event Pornas ini Pak Azharif baik terima kasih jadi memang disinilah peran dari Bang Sumsel Babel sebagai bank pembangunan daerah yang ada di Sumatera Selatan dan Bang Kabritung tentunya sebagai agent of development bagi kami kami merasa terpanggil untuk bisa berbuat yang terbaik untuk wilayah kami yang ada di Sumatera Selatan dan Bang Kabritung ini apalagi disini adalah olahraga masyarakat olahraga masyarakat yang banyak digeluti oleh masyarakat Sumatera Selatan ini merupakan tuntutan bagi kami untuk bisa menggairahkan apalagi dari sisi bisnis tentunya berdampak dari perekonomian masyarakat akan meningkat UMKM banyak yang buat macam-macam souvenir merchandise dan sebagainya kita libatkan semua termasuk UMKM binaan dari Bang Sumsel Babel disini dengan adanya perekonomian yang bergerak yang bergerak yang apalagi dalam 2 tahun terakhir ini kita mengalami pasca COVID tentunya ini sangat menggairahkan sekali dan ujung-ujungnya juga akan menambah pendapatan daerah yang pengelolaannya ada di bank daerah jadi tentunya akan sangat prospektif sekali bagi kami dan kami harus memanfaatkan berperan di bidang itu itu sebagai bank milik pemerintah daerah Sumatera Selatan dan Bank Kamritung kami harus terlibat dan harus memberikan yang terbaik dan memanfaatkan momen ini adalah sebagai momen bisnis bagi Bang Sumsel Babel mungkin itu Mbak Bapak Azhari sendiri melihat nih gimana nih antusias masyarakat di Sumatera Selatan setelah Bapak melihat opening kemarin kemudian juga Bapak melihat semangat-semangat masyarakat yang luar biasa sekali gimana nih prospeknya menurut Bapak kami kira sangat prospektif sekali karena memang kita lihat sendiri bahwa okupansi hotel dan restoran itu sangat semuanya tertampung di Sumatera Selatan di Palembang khususnya dengan kedatangan lebih kurang 12.000 penggiat olahraga rekreasi ini masyarakat antusias khususnya Sumatera Selatan Palembang dan Ogan Ilir kita lihat di stadion semalam malah tumpah ruah antusias masyarakat dan ini tentunya akan sangat berdampak bagi masyarakat kita harapkannya ini menjadi awal yang baik ya Pak untuk ekonomi di Sumatera Selatan baik Panigara saya ke Panigara lagi Pak Formas ini apakah menjadi salah satu bentuk nyata dari DBON Pak beda jadi memang memang muaranya beda DBON ini kan olimpik sport sedangkan ini olahraga masyarakat olahraga yang masyarakat senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang non pertandingan nah kalau DBON ini adalah bagian yang memang kita persiapkan untuk olimpiade olahraga serius itu ya Pak olahraga serius itu perbedaan konkretnya itu saya tadi menambahkan Pak Asari penerbangan sampai susah iya bener Pak hotel susah tadi Pak Asari sudah ngomong sholat ya penerbangan susah bahkan sesmen pora ini terpaksa lewat Lampung kemudian Lampung baru nyambung bayangin dari Jakarta mau ke Palembang yang cuma 51 menit terpaksa harus singgah di Lampung kenapa? karena ke Lampung gampang karena pesawatnya kosong begitu ke Palembang gak bisa jadi jalur darat Lampungnya ya? iya yang jalur darat itu banyak jadi dengan posisi seperti itu saya kira keinginan apa yang diharapkan oleh Bang Sumsel insya Allah bisa kejadian dalam waktu yang dekat orang datang 12 ribu ini kan bukan sesuatu yang mudah jadi ini betul-betul satu rangkaian yang luar biasa satu kali dayung dua tiga pulau terlampaui itu kata orang lama makanya Bang Sumsel Bapel tidak mau melewatkan ini pasti jadi ini juga tantangan buat Bang Sumsel Mbak Bel ke depan apa lagi yang mau diciptakan kita biasanya kalau menciptakan segala sesuatu kan ada perbedaan tapi di dunia olahraga mau partainya apa mau partai merah kuning hijau biru jadi satu semuanya teriak mendukung nah itu bedanya bedanya di olahraga begitu jadi maka persatukan bangsa kan cuma dua nih event yang selalu yang mengibarkan merah putih menyanyikan Indonesia Raya di luar nih yang pertama kalau presiden datang presiden datang selalu disambut dengan merah putih dan Indonesia Raya yang kedua atlet kalau dapat mengalih emas yang lain enggak yang lain enggak ada jadi itu luar biasa dua-duanya jadi ini dua kesempatan yang sangat luar biasa bagi negara kita khususnya bagi Sumatera Selatan yang saat ini menjadi Tuan Tumah kesempatan untuk kembali menggairahkan belum bisa mengejar yang ketinggalan kemarin karena dua tahun kan tapi paling enggak 12 ribu orang yang datang hari ini itu atlet loh itu pegiat loh belum ofisialnya mungkin kalau mau ofisialnya bisa sampai 20 ribuan gitu kan dalam waktu dekat mendatangkan 20 ribu luar biasa semalam malah pada saat opening dikatakan banyak yang biaya pribadi juga antusiasnya itu bedanya olahraga masyarakat dengan olahraga yang serius olahraga olimpiade ini harus dibiayain kalau enggak dia enggak bisa berangkat kalau olahraga masyarakat karena yang dipanggil hati kita suka ya Pak itu bedanya jadi Bang Sumbaksel ini Babel udah sangat luar biasa dan temen-temennya karena bukan cuma beliau aja nih ya kan banyak sekali gitu nah ini juga belum tentu kalau pun mereka bisa hadir semua gitu itu itu catatan tersendiri jadi selamat buat pasar ini ya sampaikan terima kasih untuk para pimpinan Bang Sumbaksel Babel ya luar biasa luar biasa berkontribusi nah untuk Cabo sendiri sih Pak Digara ini memang jelas berbeda Pak ya karena ini bukan olahraga kompetensi kompetensi kayak berbeda apa sih yang ini salah satunya yang menarik-menarik ini Pak misalnya panah berkuda enggak ada tuh di olahraga olimpiade oh iya sih iya kan misalnya layangan enggak ada iya kan yoga gitu ya Pak ya kalau yoga masih ada masih ada tapi memang beda cuma yang khusus-husus nih misalnya kalau kita dulu bilangnya gobak sodor gitu saya sudah minta kepada ketua korbin untuk ganti jadi gobak sodor tapi mereka tetap enggak mau ganti itu padahal kalau menggunakan istilah gobak sodor semua orang inget gitu biar orang Sumatera karena gobak sodor itu kan sebenarnya olahraga namanya nama Jawa tetapi semua orang inget semua orang tahu gitu kalau orang bertahui bilang itu galasin tahu permainan galasin permainan tradisional ya gitu ya Pak Yayan galasin itu jadi bukan gansing galasin itu mainnya ada garis begini tiga orang gitu nah ini jaga mereka masuk mereka masuk jangan sampai masuk itu ya pernah saya main itu itu bisa dipertandingkan disini disini ada disini ada gitu ada misalnya tokadal saya enggak tahu disilahnya disini karena udah banyak perubahan-perubahannya saya kira ini olahraga tradisional yang kalau kalau terus-menerus bisa dikepandangkan disiarkan orang juga mau dateng betul Pak gitu karena kan kalau kita lihat maraton itu maraton itu nama orang nama orang kemudian jadi nomor atletik maraton maraton itu kerajaan apa Romawi ya ketika perang Yunani jadi masih maraton itu memberi kabar bahwa pasukannya menang kepada raja lari 30 km lari 30 km menyampaikan kemenangan atas versi kemudian dia meninggal kemudian dikukuhkan menjadi maraton nah itu kan bukan yang kemudian dimasukkan ke dalam cabang olimpiade kuno yang kemudian diterapkan sekarang nah kita begitu juga memang sulit untuk kita terapkan menjadi olahraga olimpiade karena itu bukan tujuannya gitu tujuan utamanya adalah menyehatkan bangsa dengan bergerak bangsa kita sehat rakyat kita sehat yang kedua bersilaturahim betul apalagi pandemi COVID-19 ini meningkatkan imun berpumpul bersama-sama silaturahmi oke saya ke Pak Zahari lagi Pak ternyata unik-unik sebenarnya olahraga dan ada 55 yang 55 ini lebih banyak dibandingkan dengan fornas-fornas sebelumnya kalau Pak Zahari sendiri ini Pak kalau misalnya jadi atlet pengennya apa kalau saya juga pengen pengennya sih Pak bukan di sini penggiat 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 mau jadi penggiat format ini tertarik apa nih Pak semuanya tertarik kayak apa namanya pancu tangan itu asik itu olahraga itu suka juga semuanya suka kita olahraga itu karena olahraga masyarakat apalagi apa namanya naik kayu itu engrang ya engrang 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 itu saya gak pernah bisa dari dulu dari yang mulai pende sampai yang tinggi gak pernah bisa masih jatuh saya tapi itu luar biasa dan engrang itu bukan cuma olahraga kita di hampir seluruh negara engrang itu ada cuma memang beda-beda kita harus pakai tongkat mereka gak pakai tongkat jadi mereka langsung pakai sepatu tinggi-tinggi tapi kalau kita harus pakai ada pegangannya di hampir semua negara di dunia ada engrang jadi kita tertarik Pak ya kita untuk main itu ya kalau main engrang saya tertarik karena permainan kita lagi kecil itu Pak tarik tambang iya tarik tambang bener yang menarik jadi memang membuat kita bersemangat untuk bergerak agar tetap sehat gitu ya Pak ya oke Pak ini Pornas ini kalau Pak Zahari lihat ini ke depannya ini ke depannya ini gimana nih Pak apakah ini merupakan langkah yang memang awal yang baik untuk perekonomian bagi masyarakat di Sumatera Selatan iya saya kira memang Pornas ini ini yang ke enam ya Mbak ya memang kalau masyarakat belum banyak tahu sebetulnya harus kita akui Pornas ini beda dengan PON ya Pak ya si game asian game itu tahu semua itu rata-rata masyarakat tapi kalau Pornas ini mungkin memang usianya yang baru yang ke enam artinya juga diadakan dua tahun sekali mungkin inilah yang harus kita promosikan lah istilah Pornas ini ke masyarakat sehingga menjadi agenda rutin harapan kita agenda rutin oleh pemerintah pusat untuk diikuti oleh dalam tiap dua tahun sekali kan kayak gitu ya kami kira ini sangat Pornas ini sangat baik sekali untuk kita ikuti dan kita dukung pemerintah daerah dalam rangka melakukan kegiatan ini Pornas bisa dirasakan oleh masyarakat betul langsung berdampak langsung kepada masyarakat berdampak langsung bagi masyarakat khususnya UMKM 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 yang ada di masyarakat tentunya akan sangat apa namanya menguntungkan bagi mereka untuk ikut di dalam Pornas ini saya sambung nih Pak Sari jadi tapi itu betul sosialisasinya masih kurang padahal ini adalah kesempatan bagi pemerintah daerah bukan pemerintah pusat loh pemerintah daerah untuk menonjolkan apa-apa yang ada dimiliki oleh pemerintah daerah jadi dengan kondisi seperti itu ini kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperlihatkan kepada nasional gue punya ini loh gue punya ini loh ini sosialisasinya dibutuhkan sekali lagi perusahaan-perusahaan daerah perusahaan-perusahaan kita gak ngomong perusahaan BUMN lah perusahaan daerah aja perusahaan-perusahaan daerah punya kepentingan yang sangat luar biasa dengan Pornas ini karena imbal baliknya besar imbal baliknya besar keekonomin dan preekonomin tumbuh dan berkembang dengan posisi ini jadi saya ngebayangin kalau ini dirancang dengan waktu yang panjang ini akan mungkin pemerintah daerah Sumatera-Sahana akan mengembangkan misalnya obyek wisata Sungai Musi itu bisa dipromosikan sedemikian rupa sehingga orang datang kesini oh kesitu tuh kesitu gitu nah dengan posisi ini jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa tentu saja pemerintah daerah menggandeng atau digandeng oleh pemerintah pusat karena ini adalah menjadi tanggung jawab baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tujuan utamanya adalah untuk menyehatkan masyarakat karena Bung Karno mengatakan pada pembukaan Asian Game ke-4 di Jakarta tahun 1962 Bung Karno mengatakan begini membangun olahraga membangun bangsa artinya apa olahraganya dibangun kalau dengan olahraganya dibangun masyarakatnya sehat dengan masyarakatnya sehat maka bangsa jadi sehat betul ini mungkin juga Pak Negara ini juga bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kepala daerah ataupun dari para sponsor-sponsor dengan adanya olahraga ini juga bisa dibuat sendiri di daerah gitu ya Pak ya dibikin komunitasnya saya kira saya kira saya kira sudah ada cuma itu tadi apa namanya sosialisasinya kurang gencar karena terkait dengan tentu saja dengan dana betul dengan kecil kan gitu loh tapi kalau kita bayangkan yang tadi malam Pak Hayono mengatakan jumlah angkanya dengan jumlah angka pon itu jauh berbeda jadi dengan segitu kita sudah bisa ngumpulin orang sedemikian banyak jadi ini kan sebenarnya tantangan yang sangat luar biasa yang saya kira nggak ada pemerintah daerah yang tidak mau dan nggak ada pemerintah daerah yang tidak mampu karena dananya juga nggak terlalu besar tapi yang terlibat masyarakat sangat banyak dan pertumbuhan ekonomi perekonomian juga menjadi sangat luar biasa Pak Anigara ini kalau dari penggiat penggiat olahraga rekreasi ini apakah mungkin juga ada kemungkinan bisa berlanjut menjadi atlet profesional juga ada seperti itu nggak Pak? nggak beda pintunya beda tapi ada memang beberapa penggiat yang juga jadi atlet ada tetapi memang pintunya berbeda tujuannya pun berbeda jadi kalau pon itu harapannya ke depan menjadi awal dari si game si game awal si game adalah awal dari olimpiade jadi tujuannya olimpiade kalau ini nggak tujuannya adalah kesehatan bagi bangsa bagi rakyat jadi nggak punya tetapi memang ada penggiat-penggiat olahraga yang atlet ada dan itu nggak bisa dipungkiri karena basisnya juga sebetulnya sama-sama fisik oke baik nah saya ke Pak Azhari lagi Pak kita tahu ya peran pihak ketiga kita juga sudah sangat membahas peran pihak ketiga itu sangat membantu sekali untuk mensupport apalagi kalau ada event-event olahraga seperti ini kalau dari Bang Sumsel Bubble sendiri ini ada rencana ke depannya Pak rencana jangka panjang untuk memang terlibat aktif dalam berbagai macam event ini Pak oh iya jelas itu tentu direksi kami direksi Bang Sumsel Bubble sangat mendukung sekali kegiatan olahraga yang ada di Sumatera Selatan dan Bangka Bitung tentunya setiap kegiatan sifatnya kedaerahan yang ada di daerah Sumatera Selatan dan Bangka Bitung itu akan menjadi support kami kami tetap komit untuk melakukan apa namanya berbuat untuk mendukung kegiatan olahraga tersebut dan memang setiap tahun kita menyediakan anggaran tertentu untuk melakukan dukungan terhadap apa namanya sponsorship yang kita berikan kepada kegiatan keolahragaan di Sumatera Selatan ini kita secara rutin secara apa namanya anggaran telah kita siapkan untuk mendukung itu sesuai dengan kemampuan tentunya kemampuan keuangan yang ada di Bang Sumsel Bubble poinnya bahwa direksi Bang Sumsel Bubble sangat mendukung dalam rangka menggairahkan olahraga yang ada di masyarakat olahraga di Sumatera Selatan dan Bangka Bitung artinya memang menjadi fokus utama dari Bang Sumsel Bubble untuk berkontribusi dalam olahraga ini dan ke depannya juga rencananya akan begitu kita akan support mudah-mudahan selalu support terkait olahraga ini kalau Pak Nigara ini kan sebenarnya festival olahraga rekreasi ini untuk masyarakat sebenarnya gimana sih agar masyarakat itu bisa berperan aktif ikut serta karena memang kurang sosialisasi ini gimana nih Pak Nigara yang pertama itu tadi sosialisasi sosialisasi yang penting kan gini zaman saya sekolah dulu ada namanya Taisho Taisho itu bahasa Jepang artinya pemanasan kita sebelum masuk kelas suruh Taisho dulu pemanasan sekarang kan gak ada ya kan nah dan langkah orang Indonesia ini belum sampai 6 ribu kalau saya gak salah ya ini mesti kita bisa cross-check sedangkan langkah orang sehat itu di atas 12 ribu nah kita menuju ke arah situ nah kenapa orang kita saya lihat ini aja nih misalnya untuk naik LRT LRT panjang sekali kan orang pasti milihnya naik tengah jalan kan padahal yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan ini supaya orang bergerak gitu tapi orang milihnya jalan singkat kenapa? capek nah itu nah sementara di luar ini di Jepang di Hongkong orang tuh jalan kakinya lebih banyak daripada naik kendaraannya nah ini nih penting sekali lagi ini penting dan keterlibatan masyarakat terpanggil gak dia untuk sehat sehat itu mahal sehat itu mahal gitu sehat itu mahal gitu ya untuk memang itulah yang memang harus digerakkan untuk bergerakkan hati gitu kalau jadi kalau misalnya ngomongin sosialisasi ini ya memang penting sekali nah kalau Bang Sunsel Babel sendiri nih Pak kita mengajak masyarakat juga gak karena menjadi sponsor utama terus juga menggeliatkan masyarakat juga untuk mencintai olahraga olahraga rekreasi ini ada program-programnya juga ya jadi memang kita untuk olahraga kita memang lakukan itu kita melakukan dukungan dalam hal olahraga yang ada di wilayah semata selatan ini kita memberikan sponsorship sesuai dengan anggaran tahunan yang sudah kita siapkan artinya memang ketika ada kegiatan olahraga yang sifatnya masyarakat contoh seperti Pornas ini melibatkan orang banyak dan Bang Sunsel Babel bisa masuk dari aspek bisnisnya yang sangat memungkinkan sekali untuk kita ikut tentunya akan kita pertimbangkan ke arah situ terlihat ekonomi yang sangat berkembang kalau Bapak melihat ekonomi-ekonomi yang lain selain tadi tiket pesawat yang ini yang sulit kemudian hotel apalagi sih Pak yang memang harus dampak ekonomi yang paling maju maksudnya paling ini untuk di Sumsel ini dengan adanya event-event ini saya kira yang seperti yang saya sampaikan tadi pariwisata hotel restoran itu sangat diuntungkan sekali dengan adanya kegiatan ini karena melibatkan orang banyak dan tentunya itu akan menambah pendapatan daerah pajak restribusi dan sebagainya dan bagi kami tentunya disini Bang Sunsel Babel akan memanfaatkan peluang ini karena memang pengelolaan keuangan daerah itu ada di Bang Sunsel Babel yang ada di kegiatan daerah itu ada di Bang Sunsel Babel sehingga dengan adanya pendapatan retribusi pajak retribusi dan sebagainya tadi itu akan sangat juga menguntungkan dari aspek ada karyawan yang jadi penggiat juga Pak ya ya kita banyak Bang Sunsel Babel itu banyak Paniagara kita punya atlet atlet lari atlet poli kita punya proliga Bang Sunsel Babel termasuk sponsorship kita terhadap apa namanya kegiatan sepak bola Sri Jaya FC itu dengan branch kita yang ada kita harukan di Sri Jaya FC itu Pak oke memang berarti selain juga memberikan sponsor tetapi juga banyak karyawan-karyawan yang jadi atlet jadi penggiat Pak ya oke Pak saya Pak Degara lagi Pak harapan dengan adanya 4NAS 6 ini kita tahu sudah lama sekali event ini vakum ya harusnya 2021 2022 akhirnya tersegara tapi kita juga nggak nyangka ternyata antusiasnya sama serame ini Pak ya harapan ke depannya untuk 4NAS ini Pak pertama saya kira apa yang sudah dirancang oleh Pak Hayono dan kawan-kawan saya kira pasti sudah matang ya yang kedua ini 4NAS ke 7 di Jawa Barat kita juga tahu Jawa Barat merupakan provinsi yang dua kali juara umum nih PON dan ini juga akan insya Allah akan besar juga di Jawa Barat mudah-mudahan juga angkanya tidak kalah dari apa yang diterapkan di Sumatera Selatan gitu karena tentu saja di Jawa Barat banyak sekali tabang-tabang olahraga tradisional ya yang bisa dipertontonkan dan dipertandingkan saya berharap semua pihak termasuk setiap daerah bisa memanfaatkan ini sekali lagi untuk bersilaturahim sesama anak bangsa karena cuma olahraga kita bisa menghilangkan segala perbedaan orang boleh dulu dukung Pak Jokowi yang satu dukung Prabowo begitu duduk di olahraga semuanya hilang yang satu partai Golkar yang satu partai Nasdem yang satu PDIP begitu sampai olahraga semuanya hilang nah dengan posisi itu karena cuma satu partainya itu kalau di olahraga Garuda Indonesia jadi dengan posisi itu sebetulnya kita diuntungkan gitu kita beruntung adanya PON untuk mempersatukan kemudian PORNAS sekarang ada lagi mempersatukan jadi kita punya dua event dimana kita selalu bisa bersama jadi kalau udah kenceng nih persoalan perbedaan jadi kita ke olahraga deh jadi kalau kita nonton sepak bola nih Indonesia main gak ada lagi tuh siapa-siapa pokoknya Indonesia Indonesia menang juga Garuda Indonesia di PORNAS gitu juga Bang Sumbaksa Sumsel Babel kemudian Bang Sumsel Bukit Asam Okupaut gitu semua jadi satu disini gak ada lagi bendera disini sendiri kenapa? karena cuma disinilah dimana persatuan dan kesatuan yang nyata kita adanya kita mensupport semua untuk Indonesia menjadi satu gitu baik Pak Azhari ini harapannya nih kedepannya khususnya selain untuk perekonomian kemudian untuk olahraga khususnya PORNAS ke-6 dan PORNAS kedepannya Pak Azhari di harapan kita PORNAS ini akan terus terus aja berlangsung kita karena ini sangat dirasakan oleh masyarakat karena ini olahraga masyarakat dan harus terus didengungkan harus terus didengungkan karena memang kita akui bahwa memang ini masyarakat ada juga yang tidak tahu apa itu PORNAS betul karena memang karena usianya juga masih baru baru yang ke-6 yang ada di Sumatera Selatan ini tentunya menjadi tantangan kita ke depan biar ini lebih digairahkan dan dipromosikan sehingga kelas PORNAS ini bisa sejajar nantinya dengan PORNAS mungkin itu Mbak pentingnya seperti itu ya Pak semakin bergera olahraga apalagi pandemi ini kan menjadi sebuah pelajaran buat kita untuk terus berolahraga nah ini Pak Niga Rani selalu pakai olahraga tolong dibantu buat teman-teman podcast ini biar gak mager olahraga ternyata kan olahraga ini sebenarnya itu bahkan permainan yang biasa kita lakukan pada saat masih kecil itu pun juga menjadi olahraga biar tetap sehat sekali lagi ini tantangan untuk PORNAS untuk Pak Ayono dan kawan-kawan bagaimana sih meningkatkan animo orang untuk paham apa sih itu Bobak Sodor apa itu engrang apa itu panah kuda apa itu panah apa sumpit kan itu masalahnya jadi ini memang perlu sosialisasi perlu terus-menerus supaya orang bisa care terhadap cabang-cabang olahraga tradisional kita betul dan inilah bentuk sosialisasi kami dari LP2 saya Bapak dari Kementora juga bahwa memang olahraga itu bukan hanya untuk soal kesehatan saja tetapi juga untuk mengembirakan menaikkan imun membuat kita bahagia dan menjadikan olahraga ini bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita masyarakat Indonesia sukses PORNAS ke-6 kita semua berharap kita bukan hanya sukses berprestasi karena ini bukan merupakan tujuan utama tetapi yang penting kita sehat bergembira dan juga bugar bersama dengan olahraga FORNAS ke-6 ini akhirnya saya nada nasyaya harus pamit ini Bapak-Bapak terima kasih sekali Bapak atas waktunya kita sudah sosialisasi saya tenang sekali sampai berjumpa lagi di forecast selanjutnya dan salam olahraga sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati